Joko Susilo berpeluang bergabung kembali ke Persik Kediri Usai menyatakan tugas latiha Arema FC selesai Diketahui Arema FC gagal menutup akhir musim kompetisi Liga 1 dengan 3 poin Jumat 14 April 2023 Klub dengan julukan Singo Edan ini dikalahkan Bayangkara FC dengan skor 3-0 Usai alami kekalahan Joko Susilo memberikan pesan untuk proyeksi pembangunan tim di masa depan Tak hanya itu, dalam kesempatan Usai laga lawan Bayangkara FC Joko Susilo juga menyampaikan jika tugasnya sudah selesai melatih Arema FC Belum diketahui apakah Arema FC akan memakai kembali jasa Joko Susilo sebagai pelatih di Liga 1 musim depan Namun kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh klub lain di Liga 1 Seperti Persik Kediri jika ingin kembali merekrut Joko Susilo Terlebih saat ini Persik Kediri sudah diketahui secara resmi berpisah dengan pelatih di Valdo Alvis Sosok Joko Susilo yang sebelumnya sempat menjadi pelatih Persik dan Direktur Teknik Macan Putih Bisa jadi opsi tepat untuk Macan Putih, karena tahu seluk-beluk potensi pemain Kediri Persik Kediri resmi berpisah dengan di Valdo Alvis Sebelumnya manajemen Persik Kediri secara resmi telah mengumumkan perpisahan dengan pelatih di Valdo Alvis Setelah mengakhiri musim Liga 1 2022-2023 Pengumuman tersebut dirilis setelah Persik Kediri menelan kekalahan 0-1 Dari Persis Solo pada laga terakhir musim ini di Stadion Maguwo Harjo Sosok Joko Susilo yang sebelumnya sempat menjadi pelatih Persik dan Direktur Teknik Macan Putih Bisa jadi opsi tepat untuk Macan Putih, karena tahu seluk-beluk potensi pemain Kediri Joko Susilo yang sebelumnya sempat menjadi pelatih Persik dan Direktur Teknik Macan Putih Bisa jadi opsi tepat untuk Macan Putih, karena tahu seluk-beluk potensi pemain Kediri Patut dinantikan apakah manajemen Persik tertarik merekrut Joko Susilo Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Sub indo by broth3rmax